Seorang guru ingin memastikan bahwa program remedial yang disusunnya tidak hanya membantu siswa dalam mengatasi kesulitan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan membahas salah satu kisih-kisih yang terdapat di tes P3K untuk guru di tahun 2023 ini. Yaitu terkait dengan materi program remedial dan pengayaan. Di sini saya akan sajikan materi-materi dasar dan contoh soal sebanyak 10 soal terkait dengan materi program remedial dan pengayaan. Oke sebelum mulai saya berharap dan berdoa semoga rekan-rekan semuanya yang lagi berjuang untuk lulus di tahun ini dipermudah, dilancarkan, dan bisa lulus di tahun ini menjadi seorang ASN P3K. Oke, mari kita mulai materinya. Oke pertama introduction, ya ini perkenalan topik dulu. Program remedial dan program pengayaan merupakan dua strategi pembelajaran yang dirancang untuk merespon hasil asesmen siswa. Asesmen digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa terhadap materi pelajaran. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan atau program remedial atau yang membutuhkan tantangan lebih lanjut atau program pengayaan. Jadi program remedial dan program pengayaan itu adalah respons atau tindak lanjut dari asesmen yang telah kita lakukan. Maka kita bisa melihat apa yang siswa butuhkan. Nah, ini adalah yang pertama program remedial. Program remedial adalah serangkaian kegiatan pembelajaran tambahan yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan dalam memahami materi pelajaran. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa mengatasi hambatan belajar mereka dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang mungkin belum mereka kuasai. Jadi remedial itu adalah pembelajaran tambahan yang membantu siswa dalam kesulitan memahami materi. Maka kita berikan remedial. Kalau seandainya tidak ada program remedial, barangkali ketika kita memberikan materi, kita tanpa kita ketahui siswa itu sudah paham atau tidak, misalkan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, justru dengan pembelajaran seperti itu tidak akan ada efek untuk siswa. Siswa tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah tujuan remedial. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya untuk melakukan remedial. Yang pertama, identifikasi masalah. Guru menggunakan hasil asesmen untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi. Jadi, identifikasi kesulitannya. Setelah itu adalah analisis kesalahan siswa untuk menentukan area spesifik yang memerlukan perhatian. Dan kita analisa juga di bagian mana siswa itu tidak pahamnya atau banyak salahnya. Nah, selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan kegiatan remedial. Guru merancang kegiatan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Memilih strategi pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan mereka. Jadi, tahap kedua ini setelah diidentifikasi kita rencanakan. Cocoknya seperti apa? Apakah dikasih tes ulang? Apakah dikasih buku materi lagi? Misalkan, atau diberi materi tapi yang sifatnya lebih interaktif dan menarik. Misalkan, dari video atau kita kasih tutor khusus untuk mereka. Itu perencanaan. Nah, selanjutnya setelah perencanaan adalah implementasi. Guru memberikan bimbingan tambahan atau latihan atau kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemantauan progres siswa secara berkala untuk efektivitas program remedial. Nah, ini di tahap ini kita baru melaksanakannya sesuai dengan yang direncanakan. Itu bisa jadi bentuk-bentuk latihan. Bisa jadi memberikan tugas untuk ditonton misalkan di rumah. Dan setelah itu, jangan lupa dipantau juga. Apakah siswa ini sudah paham terkait materi yang kita berikan? Atau topik-topik tertentu yang mereka belum paham? Yang terakhir, itu adalah evaluasi kembali. Guru melakukan asesmen ulang untuk menilai kemajuan siswa setelah mengikuti program remedial. Jika perlu, guru dapat memodifikasi program untuk mengatasi masalah baru atau mengintensifkan bantuan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Nah, jadi terakhir, kita kasih lagi tes yang sebelumnya kita berikan setelah kita mengadakan program remedial. Nah, ada nggak progresnya? Ada nggak perubahannya? Seperti itu. Itulah langkah-langkahnya untuk remedial. Selanjutnya adalah program pengayaan. Program pengayaan dirancang untuk siswa yang menunjukkan kemampuan di atas rata-rata dan memerlukan tantangan tambahan untuk mencegah kebesanan atau kekurangan motivasi. Tujuan dari program ini adalah untuk merangsang intelektualitas siswa dan mengembangkan potensi mereka ke tingkat lebih tinggi. Oke, jadi kalau pengayaan itu penambahan supaya siswa itu tidak bosan. Misalkan ketika di bahasa Inggris kita mempelajari tentang simple present dan kita menemukan ada siswa yang sudah sangat paham karena dia mengambil kursus atau les misalkan. Maka otomatis siswa tersebut akan merasa bosan karena saya sudah paham materi ini. Caranya kita kasih dia pengayaan. Yang sudah paham kita kasih pengayaan. Sehingga dia merasa tertantang. Seperti itu. Nah ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi siswa berbakat. Hasil asesmen digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang menunjukkan potensi di atas rata-rata. Observasi kinerja siswa dan proyek-proyek kreatif juga dapat menjadi faktor penentu. Jadi yang pertama tetap diidentifikasi dulu kelebihan siswa tersebut. Yang kedua, penyusunan materi pengayaan. Guru merancang materi pelajaran yang lebih kompleks, mendalam atau berfokus pada pengembangan keterampilan kreatif dan kritis. Setelah itu susun materi-materi yang kita yakini dia belum sampai. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah pemberian tantangan tambahan. Siswa diberikan tugas atau proyek yang menantang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Aktivitas diskusi, penelitian mandiri atau proyek-proyek penelitian dapat digunakan untuk perangsang minat dan keingin tahuan siswa. Jadi ini adalah bentuk-bentuknya. Bisa jadi diskusi, penelitian mandiri, proyek penelitian. Pemantauan dan evaluasi. Guru memantau progres siswa dan memberikan umpan balik terkait dengan pekerjaan mereka. Evaluasi berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah dan kreativitas. Jadi fokusnya ketika kita melakukan evaluasi itu di keterampilan kritis, pemecahan masalah dan kreativitas mereka. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka secara mendalam, secara lebih mendalam. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan perkembangan individu siswa. Jadi tidak kaku juga, kita juga bisa menawarkan kepada mereka kalau seandainya mereka punya pilihan atau punya materi yang dianggap oleh mereka itu menantang. Bisa jadi dari game, bisa jadi dari buku yang mereka baca, bisa jadi video-video yang mereka tonton, misalkan. Seperti itu. Nah kesimpulannya, program remedial dan program pengayaan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membantu semua siswa mencapai potensi maksimal mereka. Dengan merespons secara tepat terhadap hasil asesmen, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keberhasilan siswa secara holistik. Jadi tetap kedua-duanya pada akhirnya itu, kita ingin mencapai siswa itu bisa menguasai materi yang kita berikan. Oke kurang lebih itu gambaran, langkah-langkah, bagaimana cara kita melakukan remedial dan pengayaan. Nah kita memasuki latihan soal. Nah sistemnya, silakan Bapak Ibu baca dulu, setelah itu saya akan tunjukkan jawaban yang tepatnya. Oke nomor satu, seorang guru telah melakukan asesmen terhadap hasil belajar siswanya dan mengidentifikasi sejumlah siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil guru dalam merancang program remedial? Memberikan tugas ekstra, melibatkan orang tua, mengadakan ujian ulang, menyusun materi tambahan, memberikan umpan balik positif. Jadi disini sejumlah siswa membutuhkan bantuan. Langkah pertamanya apa? Oke jawaban yang tepat adalah menyusun materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nomor dua, pentingnya memberikan feedback yang bersifat positif dalam program remedial adalah untuk menghindari konfrontasi, menjaga motivasi, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa, menunjukkan kelemahan siswa, meningkatkan persaingan di antara siswa, membantu siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Nah kenapa feedback itu perlu dan harus positif, tidak menjatuhkan mental. Itu tujuannya menjaga motivasi. Jadi siswa sudah dikasih pelajaran misalkan sulit, nilainya jelek, terus kita misalkan kasih cacian atau cercahan, itu akan menjatuhkan mental mereka, dan motivasi mereka bisa jadi turun, tidak mau belajar lagi. Nomor tiga, hasil asesmen menunjukkan bahwa sejumlah siswa, menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Bagaimana langkah yang tepat untuk mendukung perkembangan siswa-siswa tersebut? Oke, jadi siswa sudah paham tentang materi secara mendalam. Langkah kita harus apa? Memberikan tugas tambahan, menyusun program remedial, membuat kelompok diskusi, meminta mereka membantu teman, memberikan materi pelajaran baru. Nah, langkah yang paling tepat adalah, membuat kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi lebih lanjut, karena dengan begitu, ini kan di sini kata kuncinya sejumlah siswa nih, suruh mereka berdiskusi, nah kira-kira materi yang lebih lanjutnya, yang tepat sesuai dengan keinginan mereka itu apa. Tadi kan ini masuk ke program pengayaan, tadi di akhir ada yang namanya fleksibilitas, ini kan sejumlah siswa. Jadi, kasih mereka keleluasan. Nomor empat, guru ingin memastikan bahwa program pengayaan yang disusunnya, dapat menantang siswa secara intelektual. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh guru, dalam merancang program pengayaan? Menyajikan materi dengan cara yang lebih sederhana, menambahkan lebih banyak tugas rumah sebagai bagian dari program, menyusun proyek penelitian mandiri untuk siswa, menyusun ulang tambahan dengan tingkat kesulitan yang sama, memberikan pengajaran lebih lama pada setiap pertemuan. Oke, ini memastikan bahwa program pengayaan yang disusun, menantang secara intelektual. Nah, jawaban yang tepat adalah, menyusun proyek penelitian tapi harus mandiri. Jadi, kita itu ingin melihat dan memastikan, materi atau pengayaan yang disusun itu menantang. Nomor lima, berdasarkan hasil asesmen, seorang guru menemukan bahwa sejumlah besar, siswa kesulitan memahami konsep matematika dasar. Program remedial yang efektif akan melibatkan langkah-langkah seperti, mengulang kembali materi, menyediakan tugas tambahan, meningkatkan durasi waktu pelajaran, menggunakan metode pengajaran yang telah terbukti berhasil sebelumnya, mengubah kurikulum secara menyeluruh. Oke, ini sebagian besar, siswa kesulitan, ya tidak sedikit, tadi sebagian besar. Kira-kira apa langkah yang paling tepat, dalam situasi ini? Oke, jawaban yang tepat adalah, menggunakan metode pengajaran yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Kita bisa saja mengulang materi, tapi di sini ada kata-kata pendekatan yang sama. Kalau pendekatan yang sama, ya kemungkinan hasilnya pun tidak ada perbedaan. Seperti itu. Nomor enam, program pengajaran dirancang untuk menantang siswa yang memiliki pemahaman di atas rata-rata. Langkah terbaik dalam merancang program pengajaran adalah, memberikan materi tambahan dengan tingkat kesulitan yang sama, menyusun ulangan ekstra untuk meningkatkan kecepatan belajar, C, menggunakan metode pengajaran yang lebih sederhana, D, mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dan menyesuaikan program, E, menyusun proyek kelompok yang melibatkan seluruh kelas. Jawaban yang tepat adalah, mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dan menyesuaikan program. Selanjutnya, guru ingin memastikan efektivitas program remedial dan pengayaan. Indikator keberhasilan yang paling dapat diandalkan adalah, kita ingin lihat efektivitas remedial pengayaan. A, jumlah siswa yang mengikuti program remedial, B, penurunan nilai rata-rata kelas setelah program remedial, C, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler, D, perubahan signifikan dalam hasil tes sebelum dan setelah program, E, evaluasi guru oleh siswa dan orang tua. Jawaban yang tepat adalah, jadi perubahan signifikan dalam hasil tesnya. Kita lihat, kalau perubahannya sangat signifikan, berarti itu efektif. Nomor delapan, seorang guru ingin mengukur tingkat pemahaman siswa yang sudah mengikuti program remedial. Metode evaluasi yang paling sesuai untuk digunakan adalah, ujian tulis tradisional, proyek kolaboratif, wawancara individu, diskusi kelompok, presentasi visual. ingin mengukur tingkat pemahaman siswa yang sudah mengikuti program remedial. metode evaluasi yang paling sesuai adalah, proyek kolaboratif. Sembilan, berdasarkan hasil asesmen, seorang guru menemukan bahwa sejumlah siswa menguasai konsep matematika dasar dengan baik, sementara siswa lainnya kesulitan. Bagaimana guru dapat merancang program remedial yang efektif? Oke, jadi disini, kasusnya sebagian, sejumlah siswa menguasai dengan baik, sebagian lagi kesulitan. Langkah yang paling tepat disini adalah, A, memberikan tugas tambahan kepada seluruh kelas, B, mengulang kembali materi dengan pendekatan yang sama, C, menyusun kelompok belajar untuk saling membantu, D, memberikan ujian ulang dengan soal yang lebih mudah, E, menjadwalkan waktu tambahan untuk mata pelajaran tersebut. Oke, jawaban yang tepat adalah, menyusun kelompok belajar untuk saling membantu, ini lebih ke tutor sebaya. Karena hasil analisa itu sebagian siswa itu sudah paham, sebagian lagi belum. Terakhir, seorang guru ingin memastikan bahwa program remedial, yang disusunnya tidak hanya membantu siswa, dalam mengatasi kesulitan saat ini, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih mendalam. Langkah yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah, fokus pada peningkatan nilai siswa, memberikan tugas tambahan dengan tingkat kesulitan yang rendah, melibatkan siswa dalam diskusi konsep secara mendalam, menyusun ujian ulang dengan waktu yang lebih lama, E, mengulang materi yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Oke, jawaban yang tepat adalah, melibatkan siswa dalam diskusi konsep secara mendalam. Oke, disini ya, kata kuncinya membangun pemahaman yang lebih mendalam, dari remedial itu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat, semangat terus untuk belajarnya, karena usaha tidak pernah menghiat nanti hasil. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.